Pemirsa Alor memiliki sejumlah spot wisata menarik, wilayah abal salah satu contohnya. Spot pantai, pegunungan hingga berbagai festival menjadi salah satu target camat abal untuk dikembangkan. Memiliki spot diving terbaik dunia tentu menjadi daya tarik bagi yang akan datang ke sini di abal Alor Barat Laut. Selain laut, puncak Badoe yang ada di desa Hulnani merupakan contoh lokasi menarik yang ada di wilayah kecamatan Alor Barat Laut. Potensi-potensi menarik ini sudah tentu menjadi tugas dengan program inovasi bagi pemimpin wilayah yang ada di abal untuk mengolah dengan baik guna kesejahteraan masyarakat di sini. Target sebenarnya untuk bariwisata di Alor Barat Laut, kami di sini punya semuanya sebenarnya untuk bariwisata. Kami punya dari dasar laut sampai dengan di puncak gunung. Ada 18 desa dan 1 kelurahan dan semuanya punya potensi yang luar biasa. Kita tinggal manfaatkan. Kami menanti semua orang yang mau berinvestasi di Alor Barat Laut. Kami sangat menasih. Ada banyak, begitu banyak festival yang akan kami buat di Alor Barat Laut. Di tahun 2021, memang ada pandemi COVID-19. Kami juga sadar bahwa kami siap, kami bisa melakukannya di tengah pandemi ini untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Alor, khususnya di wilayah Alor Barat Laut. Meskipun memiliki wilayah yang cukup luas dengan belasan desa dan kelurahan, camat yang baru di lantik ini berjanji terus mendata semua keunggulan potensi yang ada untuk dikembangkan. Konsep festival desa berupa ekonomi kreatif masyarakat sudah akan terus dilakukan dengan target, selain memperkenalkan kepada dunia luar, juga bisa menarik investor guna kerjasama. Dia berharap lebih lanjut, masyarakat terkhususnya di Abal bisa membantu dan bekerjasama dengan pemerintah wilayah guna mendukung program yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga di Abal itu sendiri. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!